hai lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada servisan lagi ya lor PWM mesin inverter last lakoni lagi-lagi-lagi lagi-lagi merk lakoni teman 120 atau 121 GE ini PWM kiriman dari beliau yang ada di Pati Jawa Tengah di sini sudah kelihatan kondisi fisiknya sudah pernah dicoba diperbaiki sendiri mungkin ya untuk kerusakan PWM lakoni ini sepertinya bagian output PWM tidak normal atau tidak melakukan tegangan dan frekuensi PWM intinya PWM nya enggak normal itu ya dan di sini sudah dibawakan komponen-komponen yang sudah dilepas sebelumnya tapi ini kondisi baru ya ini ada IRF Z24N untuk n channel drivernya dan IRF 9Z24N untuk p channel drivernya 9Z24N untuk p channel ya ini 4 MOSFET IRF dilepas semua dan di sini yang saya takutkan itu bagian PWM eh bagian PCB kontrol depan ya PCB kontrol arus untuk mengatur level arusnya yang nempel di bagian panel depannya lakoni itu yang nempel sama potensio ya itu kan membutuhkan tegangan simetris 12V ground sama negatif 12V itu disuplai dari IC regulator L7912 untuk suplai tegangan negatif 12V dan di sini IC itu juga sudah pernah dicopot takutnya IC sebelumnya itu rusak atau short ya jadi jalurnya nge-loss antara tegangan input inputnya kan 27V sampai 28V untuk lakoni ya atau sekitar 25V sampai 29V itu nge-loss ke outputnya IC jadi yang harusnya output IC nomor tiga itu suplai tegangannya negatif 12V sampai negatif 14V mentok 14 ya kalau simetrisnya negatif itu takutnya ngeloss yang 28V atau 27V ngeloss ke outputnya tadi dan mengakibatkan IC kontrol PWM di bagian kontrol arus itu ya itu mati temen takutnya kayak gitu tapi ya coba aja dulu ya ini di nanti dicoba dipasang tapi sebelum dipasang kita cek dulu apakah IC PWM KA3525 ini sebagai PWM utamanya normal atau enggak sebenarnya harus juga diganti karena setiap saya nyarpis IC PWM KA3525 akan saya ganti langsung temen ini ya KA3525 ditambahkan konektor untuk soket pin IC nya agar menjamin bukan menjamin agar terhindar dari kontak langsung soldier dengan kaki IC yang menyebabkan IC cepat rusak ketika kaki IC itu terkena sering lebih sering terkena kontak langsung dengan soldier gitu ya panasnya terlalu berlebihan ini kita sudah saya pasangkan untuk kabel input tegangan primer ya untuk menghidupkan PSU utama PSU utama menggunakan oscilatornya UC3845 sebagai switching PWM dan ini MOSFETnya K3878 yang sering digunakan pada PSU mesin nasa lakoni ketika dinyalakan lampu power nggak nyala dan ada bunyi ces 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 gitu ya ini ini udah saya nyalakan nah enggak enggak nyala lampu hijaunya dan bunyi ada bunyi seperti akan meledak gitu ya tegangan output PSU kayaknya enggak keluar kita akan coba cek aja temennya kita akan ngecek untuk tegangan PSU nya apakah keluar atau enggak ya takutnya PSU juga bermasalah temen disini karena kerusakannya agak parah sepertinya ini ya dilihat dari kondisi fisiknya aja sudah seperti kerusakan komplikasi temennya kita akan cek dulu untuk tegangan PSU ketika dia on apakah output PSU nya itu ada tegangannya ataukah tegangan PSU juga hilang enggak ada sama sekali ataupun malah konslet kita cek di sini soket konektor ke kipas atau ke rele 24 volt harusnya terbaca lakoni 26-25-29 volt mentok di 28 biasanya tapi ada yang 29 Hai keluar 23 26-27 Oke keluar sampai 29 malahan ini ya uh ada ngebulur Hai dengapul dari dalam kayak ada yang rusak nih ada ngebul dari sini entah apanya rusak tapi tegangan tegangan ada ya muncul tegangan ada tapi kayak ada yang mau konslet gitu temen enggak tahu apa apakah ada dioda yang short atau ada kapasitor yang mau meledak nih Oke cek lagi apakah negatifnya keluar negatif 12 volt untuk simetrisnya enggak keluar temen sepertinya ini rusak ya untuk negatifnya tapi ini 12 volt apakah keluar kita cek enggak keluar juga Oh sorry sorry ini belum enggak tancap nih 12 volt apakah keluar enggak ada oke malah mati nih enggak ada tegangan sama sekali malah tiba-tiba langsung hilang tegangan los kontak eh habis sempet nyala tapi langsung sepatu total malahan enggak ada tegangan sama sekali nih langsung mati total oke kerusakannya bener ya komplikasi dia akan saya cek dulu temen kemungkinan rusak di switching nya juga di oscilator bagian power supply tadi keluar asap ya dari sini ya akan cek juga untuk dioda sekundernya ini apakah ada yang short seperti itu nanti saya jelaskan lagi lah ya kalau sudah saya lakukan pengencekan Oke teman disini jadi tadi agak panjang ya ceritanya cukup eh membuat bingung saya juga eh tadi awalnya itu kan mati total temen ya bukan total nyala ya karena sebelumnya kan ada tegangan ya tegangan suplai outputnya 24 volt ada tapi eh kayak ngedrop semakin lama semakin ngedrop selama bulan menyala ya selama bulan menyala menandakan ada short atau kalau ada masalah di bagian power supply nya setelah saya utek-utek ini sampai IC PWM oscilator untuk PS punya UC3845 saya ganti pakai konektor terus saya cek ternyata zendernya putus zendernya short ya ya kok zendernya ya zendernya short ini yang 20 volt C20 volt sudah saya ganti ini kenapa mas kok kayak gini posisinya ini cuma nyoba dulu untuk ngetes dulu saya coba di belakang PCB seperti ini jadi ini sinernya c20 sudah saya ganti IC sudah dua kali ganti yang satu IC itu ternyata eh palsu ya ada IC palsu hati-hati nih UC3845 ada yang palsu banyak nggak bisa dipakai setelah saya ganti itu sampai MOSFET pun saya coba tidak ganti ternyata belum berhasil juga tapi sudah mau nyala tapi masih ada kayak short ya kayak ada short di bagian sekundernya sampai-sampai saya ganti ini ya saya bongkar trafunya karena tegangan di sini tegangan di suplai untuk IC PWM nya UC3845 itu kan di kaki nomor 7 ya temennya 1 bentar bentar 1 2 ya kaki nomor 7 ya kaki nomor 7 itu tegangannya ngelonjak sampai 46 sampai kemarin itu sempet sampai delapan puluhan volt di sini temennya kaki UC eh VCC nya UC3845 padahal eh IC UC itu enggak sampai segitu tegangannya mentok-mentok 20V an ya untuk VCC supply inputnya itu kemarin sampai eh kemarin tadi sampai segitu 40 sampai bahkan pas dia limit lampunya nyala terang lampu bulam nyala terang itu sampai selapan puluhan terus resistornya gosong ini belum saya ganti ya nah resistor resistor di bagian output ini lagi nomor 6 ya ke katudanya Jenner itu ada resistor 5,1 ohm itu sampai gosong karena over voltage ya tegangan terlalu tinggi dan ini belum saya ganti Hai presitornya gosong sampai trafonya pun saya bongkar saya ganti ini trafonya trafo wl25 ya el25 200 banding 16 banding 33 banding 33 ini 2,8 mili Hendry mili Hendry atau mikro Hendry mili ya M mili harusnya ini sampai saya ganti ternyata masih nihil hasilnya sama aja dan ternyata setelah saya cari lagi telusuri ternyata jalur outputnya katuda dioda ini ya sini kan ada dua dioda output ya kelihatan enggak teman-teman ini ada dua katuda dioda atau outputnya dari PSU yang 24 volt ini ini kan output PSU ya tuh nah ini ini kan primer ini sekunder nah yang sekunder ini yang paling pocok ketika dibalik paling pocok ya paling pocok kiri itu kan output 24 volt ini katu ini anoda dioda yang sebelah sini itu anoda yang sana ujungnya input itu dapat outputnya trafo sedangkan yang katuda itu kan output 24 volt positifnya temen ini harusnya saya akan nyambung ke elko sini ini saya jembernya nyambung ke elko ini ya 1000 micro 50 volt untuk elko filter ya perata tegangan biar tegangannya enggak ngelonjak nah disini tuh ternyata jalurnya putus dan saya cek-cek jalurnya elko positif elko yang dia juga diambilkan untuk tegangan sampel yang masuk ke IC optocoupler untuk bagian feedback ya feedback umpan balik ke bagian IC UC345 itu ternyata putus jalurnya positifnya jadi cuma berhenti di katodanya dua dua dioda ini dia tegangnya mandek disini itu tegangannya ngelonjak sampai 46 volt sampai 50 volt disini sebelum disambung ini ya jadi positif ini putus terus ke jalur elko positif dan dia juga ada resistor nih ya 510 Ohm yang dia dapet IC optocoupler nah ini dapat IC optocoupler di 510 Ohm ini kan juga di jalurnya sender disini sendernya 24 volt di dekat optocoupler sampai optocoupler pun saya ganti temen karena saya curiga optocoupler juga rusak ternyata sama aja nihil ya saya terjebak ini di prank sama trafonya ini di prank ya sampai trafonya ternyata saya buka itu pecah trafonya ini ya ini saya ganti trafo baru nih tapi trafonya saya modip seperti ini Hai hari trafonya agak susah nih sampai pecah Verity jadi positifnya itu putus yang dia juga diambilkan untuk ke kaki nomor satu IC 7812 untuk berstabil atau step-down tegangan ke 12 volt jadi di cek di positif ilko maupun disini kaki nomor satunya 7812 tegangan 24 volt nggak nyampe cuma 20 cuma terbaca 2 volt sedangkan yang ada di kartu dari tadi itu mentok sampai 50 volt dan di negatifnya ini ini kan ada simetris ya positif 24 volt dan negatif 24 volt negatif 24 voltnya itu dipakai untuk IC 7912 untuk tegangan negatif 12 volt yang sini kan 7812 untuk positif 12 volt yang 7912 untuk negatif 12 sebelumnya itu di sini sampai saya lepas dia udah ultra fast ya karena disini ngelonjak sampai tadi 50 volt pas saya beri ini kan elko-nya dicopot ya sebelumnya nggak ada elko karena elko-nya udah dilepas sama pemiliknya mungkin ya atau mungkin sudah pernah di service sebelumnya ini sampai saya tambahkan elko itu elko-nya sampai hampir meletus ya karena tegahnya itu sampai 50 volt lebih bahkan yang sama seperti yang ini tadi sampai 80 volt nggak tahu sampai segitu ya itu mungkin karena tegangan sampel yang harusnya dapat dari positif 4 volt ke bagian IC optocoupler ya ke bagian ke IC optocouplernya itu kaki nomor 2 IC optocoupler tidak mendapatkan tegangan sampel kaki nomor 1 kan dia dapat ground ya nomor 2 dia dapat zener yang zener nya itu juga dapat sampel dari resistor 510 ohm tadi ke jalur positif 24 volt jadi karena tegangannya 24 volt hilang maka si IC optocoupler tidak mendapatkan tegangan sampel yang berakibat feedback atau umpan baliknya itu nol nol volt ya nggak ada apa-apa di sini ya jadi untuk PWM-nya oscilator itu ngelos diloncakkan setinggi-tingginya pokoknya makanya resistor 5,1 ohm di sini tadi ini outputnya ke sini ya ke gate-nya MOSFET itu sampai hangus tapi masih kehubungin ya resistornya sampai gosong mungkin karena terlalu panas ya over tegangan terlalu lebih ke bagian kaki gate-nya MOSFET untung MOSFETnya nggak meledak ya karena tegangan gate-nya di maikkan setinggi-tingginya itu karena feedback-nya nol volt nggak ada tegangan sama sekali lor gitu ceritanya dan ini nanti akan saya jumper dulu untuk tegangan dari cathode diodanya 24 volt plus ke jalur elko dan ke feedback tadi biar nggak terjadi over voltage lagi ya nanti untuk negatifnya akan saya pasang lagi nanti ini yang simetris negatif 24 volt 7912 juga akan saya pasang nanti ya semoga aja modul kontrol arusnya yang ada di sana yang nggak dibawakan beliau itu semoga masih aman ya karena takutnya ini kan awalnya ternyata kerusak di power supply-nya ya temen jadi kerusakan awal ini sebenarnya di power supply-nya bukan di PWM-nya power supply yang loncak terlalu tinggi sampai 7912 ini mungkin pecah atau gimana sampai dilepas terus menyebabkan PWM-nya nggak kerja atau nggak bisa normal karena tegangan PSU-nya pun tidak stabil atau terlalu tinggi ya tegangannya ya oke seperti itu untuk penjelasan kerusakan di bagian PSU nanti untuk bagian PWM-nya akan saya jelaskan lagi nanti wajib ganti ya untuk PWM-nya ke A3525 akan saya ganti dengan konektor atau soketnya ini saya ambilkan dulu ya ini soketnya nanti akan saya tambahkan soket seperti ini biar IC-nya lebih awet karena IC PWM itu kalau kena panas berlebih dari soldier itu rentan rusak ya atau mungkin kerjanya nggak maksimal karena sudah overheat sudah terkena panas terlalu tinggi kebanyakan IC-nya mati biasanya kalau kena panas tinggi dan nanti sebelum pasang IRF-nya di cek dulu ya seperti biasanya tegangan gate IRF-nya berapa volt sekaligus ini semoga transistor driver ini nggak ada masalah ini ya Y1 Y2 ini nggak ada masalah biar menghemat biaya service juga untuk trafonya nanti saya biarkan pakai ini aja karena yang ini sebelumnya itu udah pecah feritnya mungkin pas pengiriman ya pas pengiriman itu dibanding-banding sampai pecah seperti ini ternyata feritnya teman-teman jadi kalau ferit pecah ya nggak maksimal nanti oke akan saya lanjutkan dulu nanti kita cek bareng-bareng untuk tegangan PWM-nya oke teman-teman disini sudah selesai ya ini tinggal pasang IRF-nya jadi ini tadi yang saya jelaskan sudah saya ganti untuk IC PWM-nya KA3525 terus ini 7812 7912 sudah saya pasang ini R5,1 Ohm juga sudah saya ganti yang tadinya gosong jemper-jempernya saya perbaiki ya karena maksudnya jalurnya saya perbaiki ada yang putus ya Banyak jalur yang putus teman-teman terutama di bagian regulator power supply ini dia ambil jalur paling kanan ketika dibalik ya ini yang bisa menyendiri ini adalah input atau VCC yang diambilkan dari positif tegangan 308 volt atau 320 volt dari DC primer ya itu untuk suplai ini IC oscilator UC345 melewati dua resistor yang satu satu ini ya 100 kilo tuh metal film 100 kilo dan juga 100 kilo di seri dia ambilnya dari 24 eh dari 308 volt atau 320 volt positifnya sini masuk resistor 100 kilo terus ini masuk ke pin nomor satu atau pin yang paling tersendiri paling pojok kanan ya di bagian PCB sisirnya nanti masuk ke resistor ini dan di turunkan tegangnya di step down ke sekitar 15 polan nih untuk ke nomor 7 kaki nomor 7 UC345 sebagai VCC atau supply input tegangan untuk menghidupkan IC UC345 ini ketika standby belum ada MOSFET tegangan di sini 8 volt tapi ketika sudah dipasang MOSFET PSU nya di sini tegangan sekitar 12-15 polannya Oke ini tinggal ngetes saja untuk jalur-jalur sudah saya perbaiki dan setiap service saya pasti punya lakukan penyeludaran ulang ketika PCB apa PCB nya sudah apa ya tidak tidak memungkinkan atau si PCB sudah banyak yang kendor untuk jalur PCB nya maksudnya untuk patch atau tempat komponen komponen untuk meletak itu komponen apa pet atau tempat komponen itu tuh untuk beli-beli-beli ini dalam menganggung sorry 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 kurang fokus ya untuk pet PCB atau tempat untuk meletaknya sebuah komponen itu ya dinam biar nempel bener-bener nempel biar bener-bener biar bener-bener konek dengan jalurnya itu disolder ulang biar nanti hasilnya juga maki malunya jadi tinggal tes yang lakukan ya nanti kita juga pakai oscilloscope oke hati-hati sudah nyala ini lampu power hijau nyala kita tes dulu untuk 24 volt-nya nyalakan cek 24 volt oke 27 volt ya mesin laser lakoni normalnya di 26-29 volt untuk di 29 ya ini 27,9 dekati 28 ini yang negatif yang sebelumnya saya lepas diudahnya tuh ya ini udah normal 20 min 28 selisih sedikit toleransi ya antara real positif dan real negatif masih aman 12 volt plus ini output 7812 itu 12,16 aman negatif 12 volt-nya untuk suplai ke kontrol arus min 14 volt aman nggak apa-apa toleransi ya cara negatif lebih tinggi untuk tegangan simetrisnya sekarang kiri pin nomor 15 IC K3525 ini VCC nya sama harusnya 12 volt nomor 8 ini harus ada tegangan soft star untuk menghidupkan PWM ya di sini normalnya 4,6 sampai 4,8 atau 5 volt ini 4,8 volt stabil pin nomor 2 dari KA3525 5 volt ada pin nomor 16 juga 5 volt ada sekarang pin nomor 11 bagi input output A maksudnya pin nomor 11 bagi output A PWM dan pin nomor 14 bagi output B PWM nomor 11 ini kita cek sorry pin nomor 11 output A 5,2 volt ada berarti PWM sudah bekerja ini nomor 14 5,2 volt sama sekarang kita pindah kita ke ini ya ke outputnya transistor driver auto transistor driver itu sudah masuk ke kaki gate nya setiap IRF Z24N maupun yang IRF Z24N ini yang paling atas dulu ini adalah P channel atau IRF 9 Z24N di kaki gate nya harusnya normal di 20 volt terhadap ground dia 20 volt oke ada nomor yang bawahnya nomor 2 ini IRF Z24N atau N channel normal 5 volt 5,6 aman nomor 3 P channel lagi terbaca 20 volt normal yang terakhir N channel harusnya terbaca 5 volt oke seperti itu untuk pembacaan tegangan terhadap ground ya jadi yang P channel 20 volt yang N channel 5 volt kita cek langsung untuk frekuensinya 102,8 GHz teman ya nanti sekaligus ngecek pakai oscilloscope kita cek dulu untuk pakai oscilloscope ya kita lihat dead time nya kita lihat dead time atau waktu on dan off untuk high set dan low set nya oke oke kita lihat disana ini output yang P channel dan N channel oke itu ya teman ya dead time nya kita coba saya gejar dulu ini aduh 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 ini sama-sama P channel tapi beda fase beda beda apa beda fase ya yang satu di A yang satu di B gejar dulu sedikit nah oke sudah aman udah rata ini yang N channel kita cek antara yang A dan yang B oke gejar atas lagi ini yang N channel output B aman disitu tegangan min nya 6,2 volt ya min atau tegangan rata-rata dan frekuensi terbaca 102,6 kHz dengan duty cycle 43% ini yang P channel lagi oke oke sama ya sama itu kelebihan sampai atas oke aman ya tinggal pasang untuk IRF Z24N dan IRF Z24N dan IRF Z24N sebagai oke dan ini jumper nya saya tambahin karena jalur output drain nya putus ini kita cek output drain MOSFET ini yang channel A ini channel B ini channel A 15,8 aman ini 15,8 9 atau 15,9 volt aman kita langsung aja tempel probe MOSFET di kedua jalur MOSFET output drain ya kita lihat bentuk gelombang PWM nya sudah aman kita geser ke bawah nah sudah oke lho lihat ya sudah rata oke rata semua dan gak ada yang cacat frekuensi sama ya seperti tadi yang di gate di kaki gate nya MOSFET 102 kHz dengan duty cycle duty cycle nya ada perbedaan sedikit ini di output drain nya 56,8% dan bentuk gelombang juga ada perbedaan ya jadi tidak sama antara dead time nya di kaki gate MOSFET antara P dan N channel di beda fase di beda jalur channel maksudnya ini di output drain nya seperti ini bentuk gelombang jadi dia yang channel 1 yang kuning akan on tapi channel 2 yang biru baru sempet off ya baru akan off ini baru akan off jadi ada pertemuan disini pertemuan kayak nyanyian ya naik ini mau off mau shut down seperti itu bentuk gelombang nya dan ini siap dikirim ke padi Jawa Tengah terima kasih mas sudah jadi ya mohon maaf agak lama karena antrian banyak dan ternyata saya di prank ini trafonya oke lah mantap untuk service kali ini cukup banyak pengalaman baru yang didapatkan terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suwan lur